Untuk pemanggilan saudara kita R, yang jelas sudah kita jadwalkan tanggal, hari, jam, hari Kamis, buat besok ya. Jadi untuk sementara itu, kemudian jika memang hari ini, ya itu memang di luar dari jadwal kita, itu rekan-rekan. Berarti pihak Polres belum menerima statement dari... Artis Muhammad Rizki alias Rizki Bilar mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap istrinya, Lesti Kejora. Rizki tiba di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, 12.10, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Jam 11, sudah tiba, ya, masih diperiksa kata Kepala Seksi Humas Polrestro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dikonfirmasi. Diketahui, Rizki sempat dijadwalkan diperiksa pada Kamis, 6.10, lalu, namun yang bersangkutan batal hadir dan penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan Rizki menjadi Kamis, 13.10 pekan depan. Sebagai informasi, dugaan KDRT itu dilaporkan Lesti ke kepolisian beberapa waktu lalu. Dalam laporan itu disebutkan KDRT yang dialami Lesti terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022 pukul 01.51 waktu Indonesia Barat dini hari di kediaman mereka, Cilandak, Jakarta Selatan. Disebutkan, Rizki melakukan kekerasan fisik dengan mendorong dan membanting korban ke kasur serta mencekik leher korban sehingga jatuh ke lantai. KDRT tersebut kembali terulang pada pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Saat itu Rizki menarik tangan korban ke arah kamar mandi. Kemudian membanting korban ke lantai dan dilakukan berulang kali. Akibat KDRT tersebut, Lesti kemudian melapor ke polisi. Lesti juga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka-luka yang dialaminya. Kasus KDRT ini telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan karena telah ditemukan unsur pidana. Namun, belum ada tersangka dalam perkara. Diketahui, Rizki Bilar telah dilaporkan sang istri, Lesti Kejora dalam kasus dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan itu dilayangkan Lesti Kejora pada tanggal 28 September tahun 2022. Kala itu Lesti Kejora ditemani kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Lesti Kejora dalam keterangan laporannya mengaku sempat dibanting dan dicekik oleh Rizki Bilar. Biduk permasalahan rumah tangganya itu berawal dari Rizki Bilar yang emosi karena ketahuan berselingkuh. Hal ini tertera dalam laporan kepolisian nomor LPB 2348 EX 2022 SPKTPOLRES Metro JAKSELPOLDA Metro Jaya. Rizki Bilar sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan pertamanya di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Kala itu melalui kuasa hukumnya, Adek Efril, menjelaskan jika Rizki Bilar minta diundur pemanggilannya selama satu pekan. Jadwal pemanggilan pemeriksaan kembali Rizki Bilar pun ditetapkan pada tanggal 13 Oktober tahun 2022. Namun sang artis meminta agar jadwal pemeriksaan dimajukan ke tanggal 12 Oktober tahun 2022. Baru-baru ini kondisi terbaru Lesti Kejora yang diketahui sedang berada di Mekah bersama keluarga untuk menunaikan ibadah umrah terkuat dan tersebar ke publik. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, kondisi istri dari Rizki Bilar tersebut terekam oleh kamera usai kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dialami dan dilaporkannya. Video terbaru kondisi Lesti Kejora saat berada di Mekah itu diunggah ulang oleh akun Gossip at Rumpi garis bawah gosip dengan memperlihatkan Lesti yang tengah makan bersama keluarganya. Lesti yang terlihat sedang mengunyah makanannya itu juga-juga tampak membaik dan cukup sehat. Masya Allah terlihat membaik. Inilah momen terekam Dede Lesti dan keluarga sedang makan di Mekah. Tulis keterangan dalam unggahan akun at Rumpi garis bawah gosip yang dikutip FIFA pada Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Ketemu Dede Lesti di Mekah, tulis keterangan yang ada di dalam video yang diunggah. Dalam video tersebut, Lesti yang mengenakan hijab berwarna abu-abu itu terlihat sedang mengunyah sambil sedikit berinteraksi dengan orang yang ada di hadapannya. Tampak juga ayah kejora yang ada di kursi depannya bersama Lesti untuk makan bersama.